Intro Gempa Cianjur, Jawa Barat masih menyisakan selaksa duka. Hingga saat ini 327 orang meninggal dunia dan 13 masih dinyatakan hilang. Intro Korban gempa yang rumahnya rata dengan tanah terpaksa harus mengungsi. Hal itu tentunya menggugah hati sederet para selebriti untuk bisa membantu meringankan beban mereka. Salah satunya adalah Ashanti. Istri dari musisi Anang Hermansyah itu mengunjungi korban gempa sekaligus membagikan sembako, bantal, selimut, keperluan bayi, dan juga obat-obatan untuk dibagikan di desa Sukamulya kecamatan Cugenang Cianjur, Jawa Barat. Saat tiba di lokasi Ashanti tampak takjub melihat para korban yang masih bisa tersenyum meski kondisinya cukup memprihatinkan. Kayak dapur umum ada di sini? Alhamdulillah ada. Jadi saya bawa, tapi ya gimana saya cewek pasti bawa baju anak saya bawa banyak. Sama yang susu, buat anak kecil, terus bantal, selimut katanya juga kan perlu buat tidur. Terus kita juga bawa, sebenarnya Cianjur tempatnya beras, kita bawa beras. Tapi ya siapa tahu bisa tetap ada obat-obatan juga. Terus kita beras, kita beras, kita beras, kita beras, kita beras. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memang kan aku dari mulai kelut, merapi dulu, atau yang banda yang diangalang. Terus ya itulah misalnya setiap ada bencana insya Allah aku memang berusaha untuk hadir langsung gitu. Yaudah tadi datang ke yang radius 5 kilo dari pusat gempanya. Dan kata mereka gempa susulannya tuh suka masih ada, tapi ya gak yang sampai separah gempa awal gitu. Sejatinya Ashanti ingin mengajak anak-anak untuk melihat korban sekaligus mengajarkan anaknya agar selalu berempati dan selalu berbagi khususnya kepada korban bencana. Sayangnya karena harus sekolah, Arsy dan Arsyah tak ikut serta. Pun dengan Azriel yang berharap bisa ikut mendampingi sang bunda, justru sakit. Ketidakhadiran keluarga tak lantas menyerutkan langkah ibu sambung Aurel Hermansyah ini untuk berkunjung ke kem pengungsian korban gempa. Terlepas dari itu semua, kehadiran Ashanti memang diharapkan betul oleh para korban. Apalagi di kawasan itu bantuan sangat minim didapat oleh para korban yang merupakan tempat terparah terkena guncangan gempa. Mereka tuh pengen banget ikut. Aku tuh selalu kepengen bawa Arsy-Arsyah untuk melihat betapa bersyukurnya kamu nak bisa hidup seperti ini gitu. Kadang-kadang anak-kadang kalau gak dibeli mainan apa-apa. Sedangkan aku orangnya gak bisa main beliin. Semua tuh harus ada rewardnya, gak semudah itu. Karena mungkin perjalanan aku dari aku kecil sampai dewasa, aku juga tidak mudah mendapatkan sesuatu. Jadi aku kalau dapat sesuatu tuh bersyukur dan menghargai gitu. Nah aku pengen anak-anak juga gak gampang gitu dalam mendapatkan segala hal. Karena dengan bawa-bawa kayak gini aku tuh pengennya ikut. Cuma kan anak-anak tuh mau anak-anak sekolah. Sekolahnya anak-anak sekarang tuh Masya Allah sampai jam 2 jam 3 siang. Jadi kalau misalnya harus bolos buat begini ya malam bapaknya juga udah lah jangan lah kamu aja. Tadinya Jiel juga mau ikut, coba dia lagi gak enak badan. Ashanti memang sudah merencanakan bakal menyambangi lokasi para korban gempa Cianjur Sebelum dirinya bertandang ke Swiss, semburat kebahagiaan begitu jelas terlihat di wajah Ashanti ketika bisa melihat dan berbincang sejenak dengan para korban gempa. Meski dalam hati menyimpan kesedihan. Ini karena memang karena aku mau ke Swiss tanggal 10, tadinya aku mau nyuruh tim aja yang kesini. Karena udah dari yang ekspert sama Lumier berangkat. Terus yang diri aku sendiri aku pengennya nyuruh tim deh aku gak berangkat. Cuma aku rasanya yang lain aku dateng kok ini aku gak dateng ya gitu. Jadi menyempatkan diri gitu tapi gak bisa lama karena aku harus ada acara lain, acara lain, acara lain. Aku lagi kebutin kerjaan juga karena tanggal 10 mau berangkat. Aku tuh selalu melihat orang-orang yang terkena musibah gitu ya. Mereka tuh mungkin yang kena angin, yang kehilangan keluarga, kehilangan rumah apa itu pasti ya. Tapi kalau melihat mereka masih dengan senyum, melihat kita masih foto, melihat kita masih ketawa betapa... ...kentengnya hidup mereka gitu. Enggak, kalau kita kayak udah gimana banget, melihat mereka kayak... Ya udah ini cobaan, ini musibah, ya insya Allah kita doain supaya digantikan dengan yang lebih baik. Mungkin ada hikmah dari setiap cobaan, melihat mereka senyum, melihat mereka ketawa, masih melihat mereka masih bisa. Mungkin ada yang kehilangan keluarga, orang tua atau anak tapi masih bisa seperti tadi. Menurut aku itu luar biasa ya. Terima kasih telah menonton!